Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai generasi muda kebanggaan bangsa dan yang saya cintai sepanjang masa Anda ingin sukses? Oke, saya punya konsep bagaimana Anda bisa sukses dunia akhirat Semua orang tentu ingin menjadi orang sukses Sukses dunia maupun juga sukses akhirat Sahabat Ali R.A. telah menyampaikan pesan kepada kita semuanya Barang siapa yang ingin sukses dunia Maka harus memiliki ilmu bagaimana sukses dunianya Dan barang siapa yang ingin sukses akhirat tentu dia harus punya ilmu bagaimana bisa sukses akhirat Dan barang siapa yang inginkan sukses kedua-duanya tentu orang harus memiliki ilmu kedua-duanya Yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat Saya punya beberapa contoh Orang sukses dunia Seorang pengusaha Yang mempunyai perusahaan Alibaba Jekma Dia menjadi salah satu orang terkaya di dunia Dia karena memiliki bagaimana cara usaha sehingga bisa berhasil menjadi seorang milioner Seorang sahabat yang oleh Rasulullah S.A.W. telah disebutkan beberapa pangkat kelebihannya Ada yang disebutkan oleh Rasulullah S.A.W. sebagai orang yang ahli dalam baca Al-Quran Orang ada yang sebagian disebutkan oleh Rasulullah S.A.W. sebagai orang yang ahli di dalam puasa Sunnah Ada yang oleh Rasulullah S.A.W. disebut sebagai orang yang sangat terpercaya Bahkan ada 10 sahabat Rasul yang telah dinyatakan oleh Rasulullah S.A.W. sebagai orang yang nanti masuk ke dalam surga tanpa bisahkan Yang dipastikan surganya Mereka adalah orang-orang iman yang juga memiliki ilmu bagaimana bisa sukses akhiratnya Dalam kehidupan sehari-hari mereka kelihatan, nampak dalam hal masalah semangat ibadahnya Dalam hal kesemangatan perjuangannya, dalam hal masalah militansinya dalam perjuangan membela agama Islam Nah, wahai generasi pun terus bangsa, dimanapun Anda berada Anda ingin sukses Yang pertama, perbanyak doa pada Allah Allah telah menjanjikan, mengambulkan semua doa-doa kita Selama kita yakin dengan apa yang kita minta pada Allah Allah juga sudah mengumumkan Nah, wahai generasi muda Anda ingin sukses Perbanyaklah doa pada Allah Dengan selalu mendekatkan diri pada Allah Memperbanyak ibadah Memperbanyak baca Al-Quran Tak korum ilallah Yang kedua Lakukanlah usaha semaksimal mungkin Agar Anda sukses Saya punya sebuah analogi Seorang anak kecil usia 5 tahun Dia kalau ngomong cadang Gak bisa ngomong R Tapi E Suatu saat dia bawang 10 ribu Dia mau beli nasi goreng spesial Dekat dengan rumahnya 20 meter dari rumah Dia datang Bang, beli nasi goreng bang Tapi dia ngomongnya cadang Bang, beli nasi goyeng bang Si abang yang juga tetangganya anak ini Tahu anak ini ngomongnya cadang Nak, disini gak ada nasi goyeng Disini adanya nasi goreng Coba kamu bilang dulu Kalau bisa Tak buatin nasi goreng spesial Gratis untuk kamu Bilang dulu Nasi goyeng bang Kamu sekarang pulang Latihan dulu Akhirnya anak ini Latihan itu bisa ngomong nasi goreng Sampai jam 1 malam Dia bisa ngomong Dari nasi goyeng Dia bisa ngomong nasi goreng Yes, dia besok Bermimpi dan merasa yakin akan dapat nasi goreng gratis Besok abis asar dia datang Bang, sudah bisa bilang nasi goreng bang Ah gak percaya kamu bilang dulu Nasi goreng Oke nak Hebat kamu Eh, kamu mau Kerupok gak? Mau bang Bilang dulu Kerupok Kiyopok Nah, kamu belum bisa bilang kerupok Kamu pulang dulu latihan Kamu tak buatin nasi goreng spesial Bonus kerupok nak Tapi kamu harus pulang dulu Latihan dulu Dia sampai semalam suntuk Jam 1 malam dia latihan Sampai bisa bilang dari kiyopok jadi kerupok Yes, besok aku bisa dapat nasi goreng sama kerupok gratis Nah Habis asar dia datang lagi Bang, alhamdulillah Kisah bisa bilang kerupok bang Nama nasi goreng Ah, abang gak percaya Kamu bilang dulu Nasi goreng sama kerupok bang Hebat kamu nak Abang bikinin kamu nasi goreng dan kerupok Abang bikinin kamu nasi goreng spesial dan kerupok nak Gratis Eh, kamu mau Es jeruk gak? Mau bang Pak bilang dulu Es jeruk Es jeruk Kamu latihan dulu Ayo, kamu latihan dulu Belum bisa ngomong Sampai jam 1 malam dia latihan Begitu dia bisa Dia merasa bangga Yes, aku bisa melakukan Akhirnya dia mendapatkan nasi goreng gratis Skropo gratis dan CS Juro gratis Dari sebuah usaha Nah, wahai generasi muda Anda pengen sukses Setelah yang doa Anda harus usaha semaksimal mungkin Rasulullah SAW telah bersabda Waladina jahatuh fina lanah tiannahum sublana Barang siap yang mempersungguh Maka akan aku tunjukkan jalan kemudahan ke surga Dalam hal urusan dunia, orang persungguh akan ketemu dengan jalan kesuksesan Yang ketiga adalah Bagaimana orang untuk semakin bisa sukses Memiliki keimanan yang kuat Memiliki keimanan yang tinggi di sisi Allah Karena Allah akan memberikan banyak rahmat Memberikan banyak pertolongan Karena seseorang memiliki iman Dan yang keempat adalah Tawakal Allah telah berfiman Barang siapa yang tawakal pada Allah Allah akan mewujudkan apa yang dia inginkan Nah, wahai generasi penerus yang kami cintai Anda pengen sukses dunia akhirat Doa yang banyak Usaha yang sungguh-sungguh Iman dan tawakal Mudah-mudahan Anda sukses dunia akhirat Alhamdulillah Jazakumul Hayroh Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bisa memberikan mafad dan barakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi jazakumul Hayroh Telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh